Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtubeku Dapur VJ Di video kali ini aku mau share ide jualan Yaitu bolu kukus mekar Yang bikinnya gampang banget Dan bahannya juga ekonomis Cuma pake 1 butir telur aja Dan tanpa air soda Hasilnya bisa mekar sempurna Dijamin anti gagal Jadi cocok banget nih Untuk teman-teman yang masih pemula Nah buat teman-teman yang penasaran Apa aja bahan dan gimana cara buatnya Tonton video ini sampai selesai ya Langkah pertama Disini aku udah siapkan wadah Yang berisi kental manis putih 40 gram atau 1 bungkus Kemudian kita tambahkan air Sampai total 250 ml Dan kita aduk sampai tercampur rata Kemudian sisikan Langkah berikutnya Disini aku udah siapkan wadah Masukkan 1 butir telur ukuran besar Tambahkan dengan 200 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanila bubuk 1 sendok teh esp 250 gram tepung terigu 250 gram tepung terigu Dan yang terakhir kita masukkan Campuran kental manis dan air tadi Dan semua bahan ini akan aku mixer Sampai mengembang putih kental dan berjejak Nah ini aku ketengahin dulu Bagian-bagian yang gak kejangkau mixer Dan lanjut kita mixer lagi Menggunakan kecepatan paling tinggi Nah ini adonannya udah mengembang Udah putih kental berjejak Ini udah cukup Kita matikan mixernya Dan ini kita aduk lagi Menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya Udah tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Sekarang adonan ini Akan aku bagi 2 sama rata Adonannya udah aku bagi 2 sama rata Sekarang untuk mangkok yang pertama Akan aku tambahkan Pewarna muda secukupnya Dan untuk mangkok yang satunya lagi Aku biarkan berwarna putih Ini kita aduk sampai tercampur rata Pelan-pelan aja Nah untuk konsistensi adonannya Seperti ini ya teman-teman Masih kental berjejak Nah kedua adonan ini Akan aku pindah ke dalam plastik segitiga Supaya mempermudah pada saat Menuang ke dalam cetakan nanti Setelah adonannya dimasukkan ke plastik segitiga Ini langsung aja Aku ikut kencang Dan ini adonannya udah siap Dimasukkan ke dalam cetakan Disini aku udah siapkan cup pudding Untuk ukurannya ini 60 ml Teman-teman bisa pakai ukuran yang sama Atau mau pakai yang lebih kecil juga boleh Nah ini aku udah ambil adonannya Kemudian kita potong bagian ujungnya Dan kita masukkan ke dalam cup Seperti ini Setelah adonan putih Sekarang akan kita timpa Dengan adonan yang berwarna pink muda Lakukan sampai semuanya selesai Setelah pink muda Kita lanjut lagi Timpa dengan adonan yang berwarna putih Setelah adonan putihnya selesai dituang Kemudian yang terakhir Adonan yang berwarna pink Kita tuang sampai cupnya penuh Ini harus penuh ya teman-teman Supaya nanti bolu kukusnya Benar-benar mekar sempurna Nah ini udah selesai semua diisi Sekarang bisa langsung kita kukus Nah disini aku udah siapkan kelakat Yang airnya udah mendidih Dan langsung aja kita masukkan adonannya Berjarak seperti ini Supaya mekar sempurna Dan ini kita kukus selama 15 menit Menggunakan api paling besar Nah setelah 15 menit dikukus Kita buka kukusannya Dan bolu kukus kita udah matang Ini mengembang sempurna Gak ada bantet-bantet sama sekali Langsung aja kita angkat Dan bisa kita dinginkan dulu Nah ini bolu kukusnya udah dingin Gimana teman-teman Bikinnya gampang banget kan Bahannya juga super ekonomis Cuma pakai 1 butir telur Dan gak pakai santan sama sekali Bisa jadi bolu kukus secantik ini Satu resep ini menghasilkan 12 cup Dengan ukuran yang lumayan gede Nah untuk tampak dekatnya Seperti ini kuenya teman-teman Dia empuk banget Lembut Untuk hasil yang lebih banyak Teman-teman bisa pakai cup Ukuran yang lebih kecil Misalkan ukuran 50 ml Untuk bolunya ini benar-benar lembut Empuk, menul Manisnya pas Rasanya enak banget Ini rekomen banget Kalau teman-teman mau jual Ini cocok banget Buat teman-teman Yang masih pemula Yang masih suka gagal Cobain deh resep ini Insya Allah berhasil 100% ya Asalkan kalian ikutin Step by stepnya dengan benar Dan tanpa mengurangi bahannya Nah oke teman-teman Sekian dulu video kita hari ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Bye 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 selamat menikmati